Hei ho pop gengs! Mungkin hampir setiap hari kamu berpapasan dengan truk besar bercat merah putih. Iya, itu adalah truk pengangkat bahan bakar minyak Pertamina. Tapi, kamu pernah nggak sih menelisik lebih jauh tentang armada tersebut? Nah, kali ini daftar populer bakal sajikan sejumlah fakta menarik mengenai truk Pertamina yang jarang diketahui oleh publik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Berisi BBM Bervariasi Jika kamu mengira setiap truk tersebut cuma mengangkut satu jenis BBM saja, maka anggapanmu itu salah. Nyatanya, muatan tangki truk Pertamina justru dapat diisi dengan berbagai macam jenis BBM seperti solar, perta light, premium, bahkan pertamak sekaligus. Loh, kok harus beragam ya? Nah, itu karena berdasarkan hitungan ekonomis, metode seperti itu membuat biaya distribusi BBM lebih efisien. Sudah tahu kan alasannya? Sekat-sekat dalam tangki Seperti dijelaskan pada poin pertama tadi, tangki truk dapat memuat berbagai jenis bahan bakar. Hah? Kok bisa? Apa nggak takut BBM-nya bercampur? Jelas bisa dong, PopGangs. Itu karena terdapat sekat atau pemisah di dalam tangki tersebut. Jadi nih, setiap bagian itu bisa diisi oleh BBM tertentu tanpa perlu khawatir bakal tercampur satu sama lain. Emang sih kalau dilihat dari luar tangkinya cuma berbentuk silinder tanpa sekat? Namun, jika kamu membelah tangki tersebut, maka akan kamu temukan setidaknya 5 ruang yang terpisah sekat di dalamnya. Terus, selain soal efisien sih nih, sekat ini juga bertujuan untuk mereduksi guncangan cairan ketika truk melaju. Oh, jadi gitu tuh rahasianya. Tangki tidak terisi penuh Sesuai SOP, tangki truk pengangkut BBM itu tidak terisi penuh. Petugas pengisian tidak akan mengisinya sampai full. Buatannya akan diisi sesuai dengan permintaan SPBU tujuan dan tidak lebih. Kebutuhan tiap SPBU pastinya berbeda-beda, sehingga permintaan yang masuk pun akan beragam. Makanya, ukuran dan daya tampung tangki truk pun bermacam-macam. Mulai dari 8.000 liter sampai 40.000 liter. Selain itu, salah satu alasan logis kenapa truk Pertamina kebanyakan tidak terisi penuh, itu karena masa berat bahan bakar dan air itu tidak sama. Maka dari itu, PopGangs, untuk menghindari kecelakaan karena muatan yang berlebihan, tangki truk tidak diisi penuh. Yap, keselamatan tetap yang utama. Dikemudikan Sopir Profesional Gak cukup hanya bermodal SIM B2, tapi harus benar-benar profesional dan berpengalaman agar dapat izin nyetir truk pengangkut BBM ini. Soalnya, PopGangs, menjadi supir pembawa cairan yang mudah terbakar bukanlah perkara muda. Sedikit lengah aja bisa berakibat fatal. Kendaraan bisa oleng, terbalik hingga cairan BBM tumpah. Ya, syukur-syukur gak sampai terus sulut api dan meledak. Maka dari itu, dibutuhkan supir profesional sebagai joki. Coba deh kamu bayangkan, jika yang membuat truk itu adalah supir ugal-ugalan, bisa-bisa muatan bahan bakarnya berkurang sebelum sampai ketujuan akibat guncangan. Nah, gak hanya supirnya nih yang harus profesional. Kendaraan ini juga harus dipastikan layak pakai, terutama pada bagian remnya. Semuanya itu demi keselamatan supir dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, sopir hanya diperbolehkan melaju dengan kecepatan maksimum 45 km per jam saat membawa muatan. By the way, gaji supirnya berapa ya? Pernah gak sih kamu melihat truk pengangkut BBM isi bahan bakar di SPBU? Sepertinya hal itu mustahil kamu temukan. Kecuali betul-betul dalam keadaan darurat. Nah, truk pengangkut BBM ini tugasnya itu cuma mendistribusikan BBM ke SPBU. Lantas, di mana truk ini isi bahan bakar? Atau jangan-jangan BBM yang diangkutnya yang disedot? Ternyata nih, pop gengs, truk tangki ini punya tempat khusus mengisi bahan bakar. Mereka punya tempat pengisian khusus sebagaimana telah diatur oleh BUMN Pertamina. Wah, ngisi bahan bakar aja gak boleh sembarangan ya. Waspada area blind spot Pernah dengar istilah blind spot? Nah, blind spot ini adalah area sekeliling kendaraan yang gak bisa dilihat oleh pengemudi. Area ini harus kamu waspadai, karena sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Khusus untuk truk Pertamina, area blind spot terbesarnya yakni pada bagian belakangnya. Hampir mustahil pengemudi melihat area tersebut dari kaca spion, karena terhalang oleh tangki yang dibawanya. Area selanjutnya yakni pada sisi kiri kendaraan, karena sangat sulit di center dari kaca spion sebelah kiri. Kemudian pada area 2 meter di depan truk juga merupakan blind spot. Karena ketinggian truk ini membuat pengemudi tidak bisa melihat objek yang ada di area tersebut. So, kamu kudu hati-hati ya jika berada di area-area tersebut. Dilarang memberi tumpangan Ya, iya, kali kan bukan anggotaan umum. Selain itu, tentu saja alasan keamanan menjadi yang utama. Bayangkan aja nih, ketika yang diberi tumpangan ternyata punya niat jahat. Bisa fatal tuh akibatnya. Makanya, sesuai SOP, truk tangki Pertamina hanya boleh memuat maksimal 2 orang. Seorang sopir dan 1 orang pembantu operasional. Jangankan mau beri tumpangan nih? Sopir dan pembantu tersebut dilarang merokok dan menggunakan handphone selama bertugas. Mereka juga nggak diperbolehkan berhenti di sembarang tempat, kecuali dalam keadaan darurat. Hmm, ketat juga ya aturannya. Nah, standar keamanan yang diterapkan tentu saja bertujuan untuk meminimalisir kejadian yang tadi inginkan terjadi. Jadi, kamu nggak usah ngoce-ngoce ya jika di jalan kamu terhalang dan sangat sulit untuk mendahului truk Pertamina. Oke deh PopGangs, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Thank you for watching and hasta la vista, PopGangs!